Pernyataannya korban berharap polisi bertindak tegas Tidak tebang pilih Agar tidak ada korban-korban lain Berikut jebrikannya Memakai Dilihat fakta Mereka menjelaskan Dilihat fakta itu Katanya Ketika tidak dijelaskan Memakai akal Jadi saya harus melepas akan Memlepas akan itu kan tidak bisa Di logika Di luar malam Saya tidak memakai perasaan Terima kasih Ketika tidak melepas akan Itu akan sempurna Terima kasih Ketika tidak melepas akan Sekarang Terima kasih Jangan lupa Semoga Ketika tidak melepas Gaya Dan Terima kasih telah menonton. 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 Pertimbangan setiap orang tua Khususnya yang punya anak Yang ingin Berikan pelajaran Jadi polemik juga Buat orang tua Khususnya yang punya anak perempuan Kita berdoa saja Semoga apa yang kita niatkan Benar-benar semoga Allah memudahkan Dan melindungi semuanya Insyaallah malam hari ini kita coba hadirkan Yang mengetahui tentang kasus ini Dari pembelajaran ini Ada apa Karena sangat Sensitive konten ini Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan atau membuat Suatu kebenaran statement Seseorang ini hanya sebagai ibrus saja Gambaran untuk semuanya Terkait video ini Bukan untuk menjustice salah dan benarnya seseorang Ataupun lembaga manapun Ini hanya sebagai ibrus saja dari sudut Bandang gaibnya Untuk setelah pada masa penjagaan bahwa Nanti kita berdialog dalam bahasa jenis harus disaring lagi Kebenaran mutra milik Allah SWT Ini hanya sebagai ibrus dan gambaran Agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bantu saya untuk menghadirkan salah satu seseorang Yang mengataui tentang kasus Yang saya maksud Terkait akhir-akhirnya Dan para ulama Yang mengatau yang bisa menceritakan Yang sebenar-benarnya kejadian Dan maksud dan tujuan Kejadian ini Saya minta hadir masuk dalam tepum mediator Dengan sang yang nur cahaya Dengan sang yang nur cahaya Dengan sang yang nur cahaya Yang bisa menghortai tangan matamu Dan terima Gantinya terikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh Soalnya bangsa singkang semua energi Hai otomatis peta suaranya langsung tersambung bisa bahasa manusia khusus bahasa Indonesia khusus bahasa Indonesia Assalamualaikum Selamat malam Alhamdulillahirrahmanirrahim Mohon maaf sebelumnya Kalau saya mengganggu anda Kalau boleh tahu anda siapa? Yang diizinkan hadir Siapa ini? Dari golongan apa? Dari atas Dari atas Kami adalah bagian dari warganya Oh Oh Maksudnya Lalu Salah satu Yang terkait ini ya Sebelumnya Mohon maaf mengganggu ya Mbak Gimana Mbak? Di sana Ya 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 Bisa gak Malu Sekali Malu Ya Malu Bisa Jalankan Jalankan Dan meneruskan jejakku Kalau anda di atas sana Anda gak Menerima ini Imbasnya Dari apa yang dilakukan Sudah Jalankan Nggak Berat banget ya Mbak Anda Sudah Cara Sudah 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 Oh Kami harus bertanggung jawab kepada anak tujuhku, keturunanku, kami disalahkan. Karena sudah tidak bisa untuk mengarahkan. Karena kau telah pun sudah menjadi pembimbing ataupun yang mengikuti. Tapi tidak bisa berbuat apa. Karena itu semua, semuanya adalah tergantung ke diri sendiri. Ini gimana Pak kalau kondisinya seperti ini? Itu ada apa sebenarnya dibalik itu semua kejadian ini? Semua luur itu ditugaskan untuk menjalankan tugasnya yang sudah dijalankan. Tetapi kami belum selesai. Tugas itu sampai, sampai hancurnya dunia. Belum selesai, tapi ada kejadian seperti ini ya Pak? Itu semuanya, semuanya dibilang hanya takdir dan kehendak yang maha kuasa. Padahal itu tergantung kepada mereka yang diberikan suatu amanah keilman itu. Jangan ngomong sambil nahan sakit. Kami banyak yang, kami banyak sekali yang menyerahku. Yang menyalahkan dan menyiksa ku. Karena kapit tak inak bisa untuk mengarahkan darah keturunanku. Astagfirullah. Astagfirullah. Sudah dikena imbas. Ya. Kami sebagai keturun. dipertanggungjawabkan juga. Ada hal yang melakukan anak susunya. Tapi kita juga mendapat imbasnya. Semuanya itu mengalir demi seperti darah itu akan hitis dan metis kepada keturunannya. Semuanya itu tergantung mereka yang diberikan. kuat atau tidaknya diberikan suatu ujian dan diserang oleh para ibis dan seta. Iya ini ujian. Kuat dalam menahan semua itu akan lolos ke tahap berikutnya. Harta tahta wanita. Harta lewat tahta wanita. Bedanya lewat wanita. Ya sudah. Itu sudah diberitahu sebelumnya. Suatu amanah itu bukan bukan dari harta saja. Tapi dari keilmuan juga. Jika yang diberikan amanah itu tidak bisa menyampaikan dan tidak bisa mengarahkannya. Itu akan menjadi malapetaka baginya. Semakin banyak yang mengenal. Semakin banyak yang disampaikan. semakin banyak juga. Rasa iblis yang masuk ke dalam nafsu dan pikiran untuk mengalihkan tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang benar akan dialihkan ke yang sesat ataupun yang melakukan dosa besar. Tidak bisa. Tidak bisa kepada yang memberikan, yang diberikan suatu amanah. Itu akan dihantam kepada yang darah kaki. Kepada anak dan cucunya. Kenapa iblis ini mbak? Di balik itu semua dalamnya adalah iblis. Yang masuk lewat nafsu dan pikiran manusia. Mereka suatu target untuk menumbangkan manusia yang berpengaruh. Yang mempunyai tujuan untuk menyebarkan kebenaran. Tidak bisa mengenai dirinya akan terjadi kepada anak cucunya yang lemah. Itu iblis nyerangnya seperti itu ya. Jadi kiai kiai yang diserang. Kiainya tidak kena anaknya. Sudah banyak. Sudah banyak peringatan dari langit sana melalui kami semua. Untuk mendatangkan suatu peringatan melalui alam. Oh bencana alam. Sesuai dengan yang mereka lakukan. Jika mereka melakukan dosa perzinahan. Itu akan terjadi. Akan terjadi peringatan alam melalui bencana. Dan berbeda-beda setiap bencana itu tergantung anak cucu kami yang melakukan dosa-dosanya. Jika sudah menyimpang di luar sereab. Dan sudah tidak bisa diberikan suatu peringatan ataupun azab. Itu akan terjadi dimusnahkan. Akan dipelan oleh bumi. Karena Tuhan itu. Bahasa segalanya. Jika memusnahkan suatu daerah ataupun suatu tempat. Itu sangat mudah untuk membuatnya kembali. Lebih baik dimusnahkan. Karena sudah tidak ada ampunan kembali. Banyak yang dimusnahkan. Banyak yang dimusnahkan ditelan oleh bumi. Karena itu sudah melakukan dosa yang paling kecil dan alih. Tidak bisa diampuni. Ini kenapa iblis ini sangat pintar menurut saya ini. Dia melakukan adu domba. Menyesatkan, membisikin nafsu di jalur lewat agama. Sehingga seolah-olah agama itu menjadi ini. Karena itu sudah banyak yang menyampaikan. Yang target utama untuk digoyakan dan untuk dialihkan. Dan target utama itu suatu manusia yang punya. Yang punya wakonan dan punya nama. Seperti kaya kan punya banyak santri. Ya. Pembinaan suatu lembaga pendidikan Islam. Itu menjadi target utama iblis. Karena itu paling lebih mudah mereka untuk menyusup. Kepada warna pemimpin. Baik pemimpin suatu daerah. Ataupun pemimpin di suatu negara. Ya. Dan pemimpin-pemimpin agama terutama. Agama yang menyebarkan agama. Agama kebenaran. Agama yang sudah diajarkan oleh kekasih Allah. Agama Islam. Terutama agama Islam yang sangat luas. Yang sangat banyak. Mereka tidak terima. Mereka akan berusaha untuk menggagalkan. Untuk memusnahkan. Melalui pemimpin-pemimpinnya. Agama mereka tidak jadi untuk menyebarkan agama itu. Setelah bisa menyebarkan digoda. Ya. Mereka akan masuk ke dalam ke dalam kelemahan. Yaitu melalui hawa nafsu birahi terutama. Karena jika dimasuki dengan nafsu dunia seperti harta. Itu masih ada juga yang buah. Tapi jika nafsu birahi. Nafsu itu akan mudah untuk dinyalakannya. Melalui hati. Melalui pikirannya. Itu titik kelemahan. Manusia ya. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok. Ya setidaknya sekelas ulama. Minimal punya pembentengan iman yang kuat di atas rata-rata. Ya karena semua pembelajaran itu. Iya pembelajaran untuk kita semua ya. Contoh. Kepada suatu teorinya saja. Dan suatu teori jika tidak ada. Suatu praktek yang utama. Dipraktekkan. Itu akan menggembleng imannya. Contoh. Sudah banyak. Banyak yang tumbang melalui nafsu itu. Iya banyak sekali. Karena pemimpin agama itu sangat dihormati. Sangat dipuja-puja oleh masyarakat. Itu kesempatan mereka masuk. Iblis masuk ya. Melalui nafsunya. Melalui nafsunya. Karena mereka sudah punya kedok. Sudah punya nama kebenaran. Padahal di dalamnya ini ya. Kesara namanya itu akan dipakai. Untuk berkeliria. Menghancurkan secara halus. Itu yang diketahui oleh umum. Banyak yang tidak diketahui. Banyak. Ya maka penyampaian agama. Waktu yang punya. Yang punya kemenangan itu. Mereka mengikuti nafsu iblis. Mereka mau disesatkan. Karena suatu kesempatan yang sangat mudah. Ada di depan mata. Tidak terlihat oleh secara lain. Mengandalkan nama dan jabatan. Dia menyalahgunakan. Mereka bangsa iblis. Yang sudah sukses. Sukses. Menaikkan. Iblis sukses. Jabatan. Oh iblis juga ada naik jabatan. Ya jika sudah. Menyesatkan. Dan membujuk rayu. Yang berwenang. Yang mempengaruh. Itu mereka mendapatkan. Suatu jabatan. Ataupun tahapan. Yang lebih tinggi. Kalau dia berhasil mempengaruhi. Orang yang istilahnya punya pengaruh. Islam terutamalah. Kuda kiai lah. Atau kuda ulama. Dia mendapatkan tingkatan il. Apa jabatan. Nama iblis. Sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali mbak ya. Maka dari itu. Banyak. Banyak sekali. Susah sekali mbak. Sekarang menyebarkan. Islam. Mencari ulama. Yang benar-benar ulama. Atau kiai yang berperkiai. Di akhir zaman ini. Saat ini. Yang dikejarah hanya dunia. Itu. Dunia itu. Kesempatan untuk iblis masuk. Dunia yang dicari. Tidak. Hanya sekentir manusia yang kuat. Itu pun. Suatu manusia. Pilihan saja. Tapi ada kan mbak. Tidak semua kiai seperti itu kan. Kami pun tetap berusaha. Jika gagal di. Anak cucu kami yang satu. Kami akan pindah ke anak cucu kami yang lainnya. Mencari yang benar-benar kuat imannya. Karena saat ini susah untuk mencari hal itu. Karena bangsa iblis sudah menguasai. Dari kecil mereka diarahkan. Tentang syariatnya saja. Hakikatnya keilmuan itu. Tidak ada yang masuk ke dalam imannya. Ruhaninya itu tidak sama sekali. Tidak hidup. Tidak ada. Tidak ada keimanan. Karena tujuannya tentang dunia. Mengikuti nafsu. Nafsu iblis. Itu mereka kesempatan. Mempunyai keilmuan syariat. Karena manusia di akhir zaman ini. Melihat. Melihat dari penampilan saja. Dan melihat suatu pengetahuan otak. Teorinya saja. Yang saat ini. Dikejar target mereka. Apal semua. Semua buku-buku ataupun kitab-kitab. Bahkan. Bahkan. Hadis-hadisnya pun hafal. Semua isi Al-Quran. Tapi tidak. 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 Dengan praktiknya. Tidak. Hanya teorinya saja. Tidak dilaksanakan. Hakekatnya. Tidak dilaksanakan. Yang dikejar syariatnya. Yang bukti dan nyata terlihat oleh sesama manusia. Tidak. Karena mereka haus dengan pamri. Dengan pujian. Mereka haus dengan nafsu. Nafsu ingin dipuji. Ingin dihormati. Dan ingin dipuja-puja di dunia. Pada akhirnya. Semua itu sia-sia. Walaupun mereka hafal dengan otaknya. Tapi hatinya tidak hidup. Dan tidak memperhatikan secara nyata. Mereka akan terjeruh. Oh. Isi. Kemana. Amin. 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 dikunci sampai hari ini Bumi Nabi 10 dikunci dengan selamat Allah efeknya terlalu besar ini Mbah mungkin cukup ya Mbah karena kami menyampaikan hal yang menyangkut menyangkut titik kelemahan mereka karena itulah mereka semua membisiki bangsa manusia para ustadz, para ulama, dan para kiyai agar terjerumus kepada peneraga karena mereka akan melakukan apa yang mereka idamkan melalui syariatnya saja hak-hakatnya, keimanannya tidak ada tidak hidup Ruhaninya tidak bisa mengingat Tuhannya karena terlena oleh pengetahuan tentang hal itu karena mereka punya tameng kebenaran sebenarnya itu iblis yang membisikinya iblis lebih dahulu memahami tentang hal itu mereka lebih taat kepada Allah yang mencipta tapi mereka tidak terima dengan manusia anak keturunan karena sudah diabaikan diabaikan dan minta perintah minta izin kepada sang pencipta untuk menyesatkannya untuk agar dicerumuskan menjadi pengikutnya dengan diiming-imingi mereka keilmuan keilmuan tentang hal agama tapi tidak tidak ada keimanannya Assalamualaikum ya itu semua di budaya ingat kepada manusia kepada anak cucuku ya sampaikan salam ya kepada anak cucuku ingat semua itu ya jangan menjalankan secara syariatnya saja hakikatnya harus dihadirkan penciptamu kamu itu ada yang menciptakannya kamu agar ingat kembali kepadanya semua itu di budaya iblis yang halus untuk menyerumuskan kamu semuanya yang mungkin takut banyak lagi serangan juga minta dampak dari yang dilakukan merasakan sakit mungkin disiksa ya sudah mba terutama kami di tanah jawa itu pusatnya pusatnya iya bangsa iblis ya dari bersekutu dengan bangsa jin ataupun silubat banyak sana ya mba karena yang dituakan itu tanah jawa insyaallah insyaallah kami berusaha menyebarkan kesemuli dunialah terkait kepenaran ini ya silahkan mba maaf saya tidak bisa membantu apa-apa ya mba ini jalan takdir mba di sana ya silahkan mba bertemu jawabku Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 orang yang mempunyai banyak powernya jadi kepalanya ditumbangkan ekornya semuanya ikut jadi besar apa namanya ya untuk yang sudah punya gelar kedudukan ataupun sudah punya banyak pengikut santri jamaah itu harus hati-hati godanya akan semakin besar dan kuat iblis yang akan turun tangan jika kepalanya kena pasti bawahnya akan kena semua itu target mereka jadi ancaman ulama ini ya nyata gitu kalau sudah ini menjadi sebagai momok ya perbincangan ini untuk setelah perangkat ini hanya sebagai proses untuk kawasan kita semuanya semoga semuanya termasuk saya pribadi memahami pesan-pesan dari gaib tadi agar bisa melaksanakan lahir dan batin bukan hanya teori saja gitu intinya prakteknya sesuai dengan omongannya gitu penceramah banyak ahli kitab hafal kitab hafal gadis tapi tidak bisa mempraktekan tapi hanya bisa menceramah ini yang gampang dikerincirkan oleh bangsa iblis ini juga untuk pesan-pesan untuk semuanya ya termasuk saya pribadi semoga bermanfaat akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih